Yo halo teman-teman berjumpa kembali di Masyul TV Dan Alhamdulillah saya masih bisa kembali lagi mengupload video di Youtube Capek gini terus ya Oke teman-teman pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan kembali lagi melalui sesuatu yang menarik yang ada di Youtube Hidup di dunia ini kita kadang berdampingan dengan sesuatu yang memang tidak bisa dilihat ya teman-teman Atau bisa diblang kasat mata Atau banyak yang bilang mereka adalah mahluk-mahluk astral Ingat ya mahluk astral bukan goib ya Goib itu hanya Allah yang tahu Sementara astral itu seperti mahluk-mahluk yang memang bangsa-bangsa jin gitu lah ya Jadi kita itu kadang berdampingan dengan mereka tanpa kita sadari ya teman-teman Tanpa kita sadari Dan terkadang ada yang melakukan aktivitas seperti bermain atau merekam sesuatu kegiatan sesuatu Tanpa sengaja kita merekam hal-hal yang aneh Nah pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat, mereaksen, mereview dari Wah kok susah amat ngomong hari ini ya Dari video-video horror yang ada pada tiktok atau di tiktok ya teman Tapi sebelum itu mohon keikhlasannya buat teman-teman untuk mendukung Masjul TV dengan di subscribe, like, komen, dan juga share Semoga Masjul TV bisa lekas berkembang dan semakin berkembang Serta saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menonton video-video yang ada di Masjul TV ya Yang nontonnya dari awal hingga habis, yang mendukungnya dari awal hingga sekarang dan seterusnya Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita lihat untuk video yang pertama Let's go Penampakan kuntilanak tak sengaja terekam di saat seorang pria iseng-iseng merekam istrinya Oke, kita lihat ya Penampakan kali ini tak sengaja terekam oleh seorang pria yang pada awalnya bertujuan merekam istrinya Coba kalian fokus memperhatikan video ini Tunggu saya berhentikan Jadi yang dibilang penampakan ini ya Saya tidak berani bilang ini asli atau tidak bro Ya, saya tidak berani Ada dua situ ya Oke, oke Kita lihat dengan jelas Ada sosok misterius yang berada di lantai dua rumah belakang mereka Sosok itu tampak seperti seorang wanita yang berpakaian putih dan berhubung panjang berurai Bagaimana menurut kalian mengenai penampakan ini? Apakah ini merupakan kuntilanak? Atau justru hanya orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Jadi ini mungkin akan terjadi kontroversi ya pastinya Tapi kalau menurut saya ya teman-teman Kalau menurut saya ini sih bukan kuntilanak Kalau menurut saya Memang terkaitnya kita lihat bajunya putih dan rambutnya itu panjang banget gitu loh Ya, kita tidak tahu juga ya Kalau pendapat orang itu beda-beda ya Pendapat orang itu beda-beda Karena kita tidak lihat tidak ada Tidak ada pada posisi kejajahnya saat berlangsung Karena ini Ya mungkin disini ya Ada orang sebentar lagi duduk juga kita tidak tahu Cuma ya pas noles Yang membuat agak khawatir Mukanya itu putih banget Itu-itu aja sebenarnya Itu aja Oke, next Tunggu ya Kita ulangi ya mas bro Kita ulangi ya biar kita paham Pegawai kereta yang sedang bekerja Tidak sengaja merekam penampakan mengerikan Sosok wanita di dalam gerbong kereta Wih Allah Akbar Merinding saya mas bro Wow Kok tidak jalan Wih tu iku itu Kita lihat lagi ya mas bro Kita lihat lagi Langsung saja kita Oke ini ya mas bro ya Wih berhinding saya mas bro Ini kalau ini penampakan yang gak disadari mas bro Ini bisa saja asli Karena Orangnya yang merekam itu gak sadar kalau dia merekam itu gitu loh Dan ini gak tau ini penglihatan saya ya Ini matanya kayak hitam gini Terus mulutnya ini besar banget mas bro Ini kalau saya ini mulutnya kayaknya besar banget ya Ini dari yang saya lihat ini kayaknya mulutnya itu besar banget gitu Memang berhinding juga ya di gerbong kereta Jadi gak mungkin ada penumpang juga gitu loh Oke oke tenang Gak sengaja live tadi malam bisa merekam penampakan ini Apa itu mas bro Apa itu ya Kita gak tau itu apa ya Soalnya Bisa saja burung Atau apa Karena Ini gak jelas misalnya Cepat banget ya Penampakan hantu gunung Oke Seru nih Seru nih Jangan lupa Para pandai di gunung Sedang istirahat Dan makan di tenda Sosok putih yang tidak berkembang ini Nah Allah Coba ini diulang lagi ya Kalau yang namanya hantu di pegunungan itu Kayak anak-anak camping itu Anak camping lagi Anak-anak yang suka traveling ke arah-arah hutan Tanpa gunungan tinggi itu Hal kejajahan seperti itu Mungkin sudah hampir sebiasa ya Wih serem juga Tapi ya tanpa kepala Oke Penampakan hantu tanpa kepala Pada tahun 2019 Sebuah akun youtube Bernama CCTV Story Mengupload video Rekaman CCTV Yang menunjukkan Ada seorang lewat Dengan tanpa kepala Nah Disini kita lewat Nah Itu tidak terlihat Nah kita replay sekali lagi Ini CCTV loh mas bro Dia lewat dengan santainya Apakah menurut kalian ini asli? Kita zoom Nah Mari mas bro Ngeri 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 Nah video kedua ini Berasal dari Indonesia Lebih tepatnya Orang-orang dari Tasikmalaya Bernama Bang Wildan Malik96 Dia mengupload Di channel youtubenya Penampakan Sesosok Mirip Kuntilana Pada saat mendaki Di Gunung Galunggung Oke oke Jawa Barat Nah coba perintah Saya mas bro Ini dia lagi Rekam moment Ini tidak sengaja Merekam sosok Seperti mirip Kuntilana Nah ini Nah gimana Wah kalau yang pertama Saya masih tanda tanya sih Mas bro Kalau yang pertama Saya masih tanda tanya Itu asli atau enggaknya Karena Jarang banget tuh ya Dari yang Saya tahu Kayak gitu-gituan itu Larinya santai aja Nelos kayak gitu Jarang banget sih Ya enggak tahu sih Benar atau enggaknya Terus yang kedua tadi Di Pegundungan Bisa jadi ya Lagi-lagi Bocah-bocah camping Teman-teman camping Itu ya pasti Kayak gitu ya Wah Entah asli atau enggaknya Yang penting Kalau dipercampingan Itu selalu waspada Ya Kayak next Next Oke Wah Ajang nongol Jari jarum kelas Mana-mana Mana-mana Iya-iya Ajang ngintip Ajang ngintip Itu-itu Kita enggak tahu Itu apa ya Ajang ngintip Ajang ngintip Ajang ngintip Mas bro Saat Ada SP di sini Wah Berinding saya Oke next Next Manasih Wih Apa itu putih-putih Wih Tipis mas bro Itu melompat-lompat Dia Wih Kayak gitu Mas bro Ini di gunung Ini di hutan-hutan Pastinya ini Seperti itu Bibi Yusuf Fakta Kampung Di kampung ini Terdapat sarang pocong Waduh Ya Kalau Sarang pocong Atau enggaknya Ya Kurang paham Serem juga Tapi emang Serem juga Apalagi ini Daerah-daerah Perkampungan Apalagi Perjalaman Bisa dibilang Masih banyak Hal-hal yang Seperti ini Oke Teman-teman Cukup Semoga video Pada kesempatan Kali ini Menghibur Sampai ketemu Lagi di video Selanjutnya Daerah Daerah